Nah kita segera masuk ke dalam balancing phase kali ini untuk di game pertama dari best 5 series antara tim tercemar dan juga pasti menang Alright langsung aja Hanzo yang lagi dan lagi selalu menjadi priority band dari teman-teman tercemar Dia gak memberikan itu kepada RRQ Panda karena menurut ceritanya RRQ Panda ini dengan Hanzo nya ini waktu itu nge-post mitik seribu gak salah Hah serius Serius Aku denger-dengernya kayak gitu Correct me if I'm wrong ya guys Wow bermain dengan ininya ya Sane dan juga Hanzo nya ya kalau gitu ya Tapi yes kali ini Akai dan juga Xbox sudah dibuang Kali ini respect terhadap virtual dan juga Xbox yang terlalu menyebalkan Tapi anak baik langsung ngambil Benerita yang terlepas di line of down Tapi langsung dijawab ini Ini Cuman bisa main mobil udah ganti nickname jadi Mixery Gaming Iya 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 Akhirnya parsenya keluar tapi kemarin Mixery Gaming kalau gak salah beberapa kali juga sempat pakai Harley Yang aku lihat dan parsenya waktu itu beberapa kali juga diban Tapi Roger dari Bagas DC muncul lagi di line of down bersamaan dengan Tigril dari anak papa Waduh anak papa udah punya setup sendiri ya mereka mau mainin apa Tapi Yor dengan cow nya ini udah terkenal banget Temen-temen di line of down pasti seneng-seneng banget nih ngeliat Yor dengan cow nya yang difavoritkan sama temen-temen di Facebook Gaming tentu saja Ya setuju banget aku Ya setuju banget aku Tengah tepilan sebelah sana Jawhead sudah dibuang bersama dengan seorang Hayabusa Tidak akan ada di line of down Siapakah yang akan bisa mengincar seorang Parsia yang berada di sisi belakang Akankah flicker dan juga implosion dari seorang Tigril bisa menjadi salah satu cara Untuk temen-temen dari tim tercemar mengunci karena temen-temen dari pasti menang Line up yang terlalu menakutkan sudah ditunjukkan sama pasti menang kali ini Mereka masih membutuhkan hero-hero lainnya kali ini Apa yang bakal coba untuk diambil terlebih dahulu sama temen-temen dari sisinya pasti menang Oke penculikan Parsia ini menjadi misi utama dari temen-temen tercemar Dari hero-hero yang harus dipik terutama Kaja mungkin masih terlepas masih bisa dipik oleh temen-temen tercemar Setidaknya ketika ada feather eyestrike disitu ada divanjaisment Yang bisa menarik membuat cinta dari Parsia nya ke arah seorang kaja Wow Waduh dengan cinta tapi Alucard bos Ini Alucard bos sudah datang ke dalam line of down bos Waduh ini Alucard ya sebenernya ada satu hero yang menurut aku bagus banget untuk dipik sama pasti menang Angela Gaming Siapa itu? Oh Dengan ada Angela masuk ke dalam tubuhnya Alucard Dengan paktipang-tipung hardguardnya Wah itu si darahnya gak habis-habis ya harusnya Iya tapi kita gak tau ya Karena Kagura dan Yuzo kali ini sudah diambil sama tim tercemar ya Mereka mengambil 2 hero dengan burst damage yang cukup besar kali ini dan bisa dikombokkan dengan seorang taiknya Tapi here we go Valir ternyata Jadi mereka tidak bermain dengan adanya tank dari sisinya Pasti menang nih Oke oke menarik banget Atau mungkin bisa jadi Parsia nya di arah gold lane Atau mungkin harinya di gold lane Parsia sama Yor yang berada di mid tapi sepertinya bakal sayang banget Tapi apapun itu ini adalah hero-hero yang cukup mengagetkan kita juga dengan adanya lukard dan juga adanya Valir Tapi kenapa ada Yuzong sedikit informasi juga aku baru melihat Si kalau misalnya Harley melakukan deadly magic Itu yang Yuzong ketika mengeluarkan black dragon form langsung hilang efek dari deadly magic nya Oh jadi itu mungkin ya alasannya kenapa mereka mengambil ke arah seorang Yuzong kali ini dari sisinya tim tercemar langsung saja Kita akan segera berangkat ke dalam land of the world untuk melihat keseruan antara tim tercemar dan juga tim Indonesia Kali ini dari pasti menang dan kita lihat kali ini dari Tigreal yang digunakan sama anak papa Anak Polos Kagura Anak baik Benedetta Bagas DC dengan Roger Dan anak Gao dengan Yuzong Ya menarik sekali ya Yes dan ada pasti menang dengan RRQ Menggunakan Harley Parsia digunakan oleh Mystic Gaming RRQ Panda dengan Alucard nya AKGaming dengan Valir Dan Yor Tentunya dengan hero powernya Chou Iya dan segera kita masuk dalam land of the world Here we go game pertama dari best of 5 series match ke-14 kita di Creative Games Rise to Greatness Siapakah yang akan menjadi pemenang di match kali ini Langsung saja Here we go Ini dia Bagas DC sudah berada di garis depan menuju ke arah purple buff yang terlebih dahulu Tapi di sisi lain Benedetta sudah head to head dengan seorang RR Kiryu Alright berarti Valir dan juga Parsia berada di tengah-tengah land of the world sana Saling bahu-membahu dengan Alucard Sedangkan di sisi atas Yor tentunya dengan Chou akan berhadapan dengan seorang Yuzong Iya tapi emblem dari seorang Valir Emblem tank kali ini Valir tank Bener-bener ada dalam land of the world kali ini Dan mencoba untuk mengganggu teman-teman dari tim tercemar dengan adanya fire Boleh juga ya dari seorang Valir ya Yap-yap-yap Valir tank kemarin sempat familiar juga dari Lunox tank Tapi kali ini dengan adek Valir tank Kita lihat Tigrealnya udah sekarang tuh maut Anak papa mau kemana masih bisa flicker ternyata Damage yang diberikan dari teman-teman pasti menang sangat-sangat berimpak banget Betul banget dan fireballnya tadi Mungkin disini ya dari seorang Valir tuh dia tuh berfokus untuk mendapatkan seiring torennya Karena memang ketika teman-teman tercemar ini Pengen bermain dengan sangat agresif gitu Mereka bisa counter dengan dari seiring toren dari seorang Valir Belum lagi pengen slime dari seorang Valir juga berbentuk seperti purify kan ya Betul Setelahnya ketika nanti dia di implosion dia bisa langsung melakukan pengen slime Langsung saja dia buka dengan seiring torennya dan memukul mundur teman-teman dari tercemar Dan teman-teman tercemar bahkan bisa di stack juga dengan adanya burst fireball dari seorang Valir sendiri Jadi mungkin itu strategi yang ada di pikiran dari teman-teman pasti menang sendiri Oke apalagi dengan burst fireballnya cooldownnya cukup bentar banget Jadi ini tentunya suatu keunggulan juga bagi seorang Valir yang mungkin memang belum tercipta meta Valir tank Tapi kita lihat di arah bawah first blood diamankan dari arah Kiryu menumbangkan anak baik di daerah gold lane nya Iya betul sekali apalagi juga dari seorang Valir disini Masih mencoba teman-teman di kejar masih di siring toren dibuka anak gaul ban coba untuk mengunci karat-tora AK gaming dan AK gaming Masih melakukan trigger buka bergara mana tidak bisa masih terkait Dragon Tail dan Hidwiko Satu poin kill tapi Ior masih melakukan Warir Dragon nya Mengunci karat belakang dari sisi yang tim tercemar tapi masih melakukan trigger buka bergula kali ini Dan masih bisa untuk selamat tapi tentu Akankah masih bisa untuk diselamatkan sama teman-teman dari sisi yang tim pasti menang tapi ternyata kali di tim tercemar Sepertinya bakal mengungguli oh di reset saja sama teman-teman dari tim tercemar Baik sekali permainan dari pasti menang yang benar-benar mencoba untuk memberikan pressure Bahkan membuat teman-teman dari tercemar aja langsung mereset Tapi kita lihat dari deadly magic yang udah on point banget ke arah anak baik Damage nya 525 tapi feather eye strike kali ini dengan bantuan AK gaming Lagi dan lagi menumbangkan satu orang dari tim tercemar dan anak papa harus menerima kenyataan Dia harus mundur sampai nanti ke detik yang pertama Betul sekali dan AK gaming kali ini mengambil karatena city dimana nanti kalau misalnya HP nya Di bawah 40% dia akan mendapatkan 35 physical dan juga physical defense Jadi memang dia sustain ya kali ini dari seorang Valir sendiri tapi gak akan lebih sustain dibandingkan dengan seorang anak papa tentu saja yang menggunakan Tigreal Ya pure tank dikeluarkan oleh teman-teman dari tercemar tapi ada feather eye strike yang terpop up Gak bisa mendapatkan siapa-siapa tapi mendapatkan space untuk RRK pada mendapatkan sebuah turtle kali ini Yor yang berdiri ke depan dari form nya ke arah seorang Yor Yor yang udah sekarang tuh mau tapi Bagas tidak bisa memback up terlalu dalam Karena ada target yang masih berdiri kokoh di atas anak papa lagi dan lagi harus tumbang Sebelumnya juga kita mendapatkan notifikasi bahwa anak baik sudah terpik off dua kali oleh RRK Ryu Ini bahaya banget untuk seorang godlane di menit keempat sudah tumbang dua kali Betul banget dan menarik ya disini ya dari kita lihat kali ini Oke dan kita segera masuk ke dalam land of dawn Here we go untuk melanjutkan game pertama kita dari best of 5 series Antara tim tercemar dan juga tim pasti menang tentu saja Tapi killing spree ternyata masih didapetin sama seorang Ryu Di sisi bawah bakal coba tentu saja dapatin lagi sama seorang Bagas DC Dan here we go tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya bakal langsung disiapkan Tapi panda langsung nyamperin begitu saja masih ada yang whirling Oke tapi masih bisa diselamatkan sama seorang Mixery Gaming AK Gaming juga memukul mundur Teman-teman dari tim tercemar dan alukard RRK Panda kali dibasi bisa untuk survive What a play dari teman-teman pasti menang Mereka bener-bener tahu timing mereka bener-bener on point sekali Bahkan bisa menumbangkan bagas di area bawah sana Tadi juga sempat aku melihat dari seorang anak papa Dia melakukan implosion tapi gagal ke arah seorang RRK Panda Tapi kita lihat kali ini di area bawah sudah mulai ada serangan-serangan Di area bawah lagi Benedetta selalu menjadi korban bulan-bulanan Tapi sementara itu Yor dengan Way of Dragon mengagetkan seorang Bagas Dan bahkan perpebuff milik seorang Rogernya harus bisa diambil Betul sekali dan dua pemain dari sisi yang tercemar berhasil di pick-off dengan sangat baik Kali ini pasti menang Bakal mencoba untuk bermain dengan sangat objektif karena tulis-tulis di area tengah Tapi lihat sebelah sana AK Gaming Terkenal Yin-Yang Overton masih ada Black Dragon Form kali ini Datang ke sisi tengah AK Gaming mencoba-temu pukul mundur dengan ada dari Sirik Horan Anak baik baju ke depan Phantom Slash sampai masih dimalaskan lagi dengan adanya RRK Panda Dan lihat sebelah sana langsung bisa ditanis dengan sangat baik oleh seorang RRK Panda What a play dari teman-teman pasti menang Sepertinya benar-benar bisa membobartinya Tapi kita lihat dari Bagasnya udah kena Deadly Magic Wow ditumbakan melihat lagi ke arah anak polos Tapi sepertinya ada yang riung gak mau terlalu nafsu Dan Panda langsung mendapatkan objektif yang kedua dari Turtle nya Iya dan benar-benar bermain dengan sangat baik banget ya Di sini ya dari teman-teman Lalu lihat sebelah sana masih ada Feeder Arstech Dibuka sama seorang Varsha Mencoba untuk mengunci karena seorang Dari seorang Tigreal kali ini Tapi anak papa akhirnya masih bisa untuk sustain di area tengah Dan mencoba untuk menyelamatkan diri sedangkan AK Gaming Di sisi samping sneaky-peaky banget nih kayaknya Giyoni Asli kalau kita lihat AK Gaming sebenarnya dia benar-benar udah bisa menjaga setup Dia selalu berada di belakang tapi ilang kita final blow kali ini dikeluarkan Belum ada lagi sebuah serangan yang lebih dari teman-teman pasti menang Tapi lihat dari Feeder Arstech ya Udah mulai mengganggu Tinggal seberbat darah setengah darah Bahkan satu bar darah bisa ditumbangkan seorang anak baik Di sini benar-benar anak baik gak dikasih main Dia pindah dari bawah dibantai-bantai sama Ryu Naik pindah ke atas kena juga sama Parsia dan juga sama Yornya Ini benar-benar dari anak baik harus coba bersabar Harus coba bermain lebih efektif lagi Karena 0-6-1 ini bukan KDA yang bagus untuk tim tercemar Dia teman-teman dari tercemar baru bisa mendapatkan 2 poin aja Sedangkan dari pas tim menang dia dapat 11 Dan kita lihat kali ini peperangan lanjut terjadi Feeder Arstechnya dikeluarkan Tapi ternyata Feeder Arstechnya memulai menunjuk gigi black dagger form dari belakang Kebondok mencoba dari AKGaming Masih bisa selamat bakat Dengan darah yang tinggal satu bar itu Membuat dia masih bisa soten dan recall ke arah belakang Walaupun dari bagas DCnya harus tumbang Tentunya ini adalah kelebihan dan juga keuntungan bagi pasti menang Dan juga Mr. Gaming juga harus tumbang Batul Batul galak terlihat sudah sana Yor masih memancing anak baik Dan way of dragon dibuka kali ini Diskombo-kan dengan seorang RRK Ryu dan Punishment Terbuka lagi ke seorang anak baik 7 kali loh di shuttle Tapi masih di ining over turn Karena seorang Ryu Ryu tidak bisa selamat dan di shuttle sama anak papa Wuuu Turtle yang ketiga sudah mulai hadir dengan line of dawn Tentunya satu untuk satu Untuk kedua tim Anak baik masih harus menunggu bersama dengan RRK Tapi teman-teman tadi pasti menang Langsung objektif ke arah turtle nya Udah ada pars ya Udah ada lukar Dan juga ada valiernya tentunya Punya sharing torrent Yang bisa membuat mundur Ataupun dengan Vengeance Flame Iya betul sekali Dan anak tau langsung bikin ke arah radian armor kali ini Tapi turtle Berhasil diambil sama teman-teman Dari pasti menang kali ini Dari seorang RRK Panda Hoho Bersiap siaga kali ini Bakal masuk ke arah depan Tentunya sebesaran AKGaming Bakal tetap ada disini cukup banyak Masih ada sharing torrent Tapi ini tidak bisa berbuat banyak Berhasil di shuttle Tapi RRK Anda masuk ke depan Masih ada implosion kali ini Tidak bisa selamat kah Kalau kita lihat kali ini Masih-masih untuk mundur Dan sayang sekali kali ini Kuomong memberikan demensi cukup banyak Tapi berhasil di shuttle Anak polos pun Berhasil dapetin ke arah seorang AKGaming Kali ini dua pemain yang sudah hilang Begitu saja dari pasti menang Iya ini definisi bersatu Kita tunggu bercerai-kerai Teruntuh dari tercemar Ketika mereka benar-benar bersama-sama Ketika mereka benar-benar berkumpul Disitulah momentum bisa didapatkan Lihat dari kejadian di arah angus di purple buff Dengan anak papa impulsionnya Ditambah lagi dengan damage-damage bagas Tapi kita lihat dari peter eye strike yang dikeluarkan Anak papanya Udah setengah darah harus pulang terlebih dahulu Ini Mixery nakal banget deh Sumpah Dia udah wings baru Masih dikasih stiker tepuk tangan gitu kan Dikasih stiker toss Lagi di recall-recalling lagi di depan sana Waduh Nakal banget ya Mixery ya Tapi Yor masih bersih kukuh kali ini Untuk melakukan speed push ke arah bawah Tapi udah ditungguin nih Sama dua hero dari tim tercemar Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan punish Berserah ada seorang Yor kali ini di arah bawah Lihat lagi kali ini Dari seorang Yor nya Masih belum ketahuan di posisi Tapi AK Gaming Terima punishment damage yang terlalu besar Time shot tidak berpengaruh sama sekali Karena Ryu Bekali di belajukan di depan Masih di space Discapkan tidak sama sekali Malah dia yang harus disiapkan Menggantikan seorang AK Gaming kali ini AK Gaming sebenernya bermain sangat baik Dia udah nebein ke arah depan Tapi ternyata Rekryu menjadi korban dari peperangan barusan Bersama dengan anak polos Satu untuk satu Sama-sama support Tapi kita lihat dari Yor nya Sangat bandel juga Dia selalu mau mencoba Untuk mengambil objektif-objektif Pilih Bagas Karena kita tahu Kalau Bagas sampai jadi Di arah late game Dia bisa menjadi snowballing juga Tapi Minat juga ada RRK Panda Dengan look card nya Ini bisa jadi ancaman besar tentunya Untuk seorang Bagas Iya Tapi Yor nya Untung tadi bagus banget Disitu ya Ketika melakukan Dia punya flicker Terus dia juga Masih bisa untuk menghindari Lycan Pouch dari seorang Bagas Bakal diri korikolin Bahkan kali ini ya Dan pasti menang kali ini Langsung bergerak ke arah Lockdown Langsung ada 3 barrier Yang dibuka kali ini Dengan ada dia Mixed Dengan ada dia AK Dan juga adanya seorang Ryu Kali 3 magical damage Yang terlalu menakutkan Dan Lord Berhasil diamankan Sama tim Pasti menang 14.7 kali ini Di menit ke-11 Dengan perbedaan 4.000 gold Dipegang sama Pasti menang Wow Cukup jauh ya Gil Iya sih Iya sih jauh banget Dari 4.000 gold sih Udah bisa jadi BOD 1 ya Atau nggak jadi Bloodwing 1 Sebenernya Dan dengan setengah point Yang dimiliki oleh Tercemar Perbedaannya Yang pertama game Yang pertama dari Tercemar Dan juga Pasti menang Batu sekali Dan kita lihat kali ini Sudah 7.14 ya Di menit ke-12 Menuju ke menit 12 Dan Lord juga kali ini Sudah didapankan Sama temen-temen dari Tim Pasti menang Dan menuju ke arah Temen-temen dari Tim Tercemar kali ini Tapi lihat sebelah sana Mixed di gaming Belum tersentuh sama sekali Masih agak sedikit susah Deadly Magic Focus Tricks Karena seorang anak papa Anak papa di pukul mundur Kali ini udah tinggal Tersisa 40% HP saja Sedangkan Lord sudah bergerak Ke arah atas Dan mencoba untuk menyelesaikan game ini Sepertinya Karena temen-temen dari Sisi yang pasti menang Sudah galak sekali Maju ke arah depan Alec to final blow Di pengetingan Lord Tapi fiddle art flagnya sangat sakit Maju ke arah depan Malah ada Seorang anak polos Menerima damage yang terlalu banyak Dengan adanya Ryu Dan juga dari seorang AK Gaming Tapi lagi-lagi Kali ini Deadly Magic Poker Trick Karena seorang anak papa Anak papa Hanya sedikit lagi HPnya Tapi dua Inhibitor Berhasil diambil sampai Pasti menang Dan bahkan anak gaul Kali ini harus mempertahankan Turut di sisi bawah Karena temen-temen dari sisi yang Pasti mencoba untuk menabrakan Tapi lihat lagi Anak polos Ngincar seorang mixri-mixri Yang masih bisa untuk selamat Tapi lihat Alec to final blow Dibuka mengincar Karena seorang AK Gaming Yang dipukul untuk mundur Sedalkan dari seorang panda Berhasil dapat di double kill Dan seperti yang mengincar Karena maniak Here we go Maniak Untuk seorang Energi panda Dan game ini Bakal harus diselesaikan Sama tim pasti Menang Gila 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 di